Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rostanto Auto Info ketika kita berbicara tentang kelayakan sebuah ban untuk menentukan ban itu layak dipakai atau tidak layak dipakai sebenarnya indikator apa saja yang digunakan sebagai penentunya nanti di video ini akan coba saya bahas 3 indikator kelayakan sebuah ban apakah ban itu nanti layak dipakai atau tidak tetapi sebelum kita lanjutkan seperti biasa buat kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan kepada channel ini supaya tetap ada dan tetap memberikan informasi otomotif yang bermanfaat lainnya stay tune and check it out oke jadi nanti saya tidak akan membahas semua arti kode yang ada di ban ini ya karena ini sudah saya bahas di video sebelumnya silahkan buat kawan-kawan yang ingin tahu link videonya saya siapkan di kolom deskripsi di video ini nanti saya hanya akan fokus 3 indikator kelayakan sebuah ban baik yang pertama indikator yang pertama ban itu dikatakan layak atau tidak tentunya tidak ada catat fisik jadi catat fisik yang biasanya terjadi pada ban itu adalah sobek dan pinjol tetapi kawan-kawan jangan dianggap ini sesuatu yang mudah atau sesuatu yang sepele untuk dilihat ya memang ada beberapa catat fisik memang ada beberapa sobek atau pinjol itu ketika dilihat itu langsung terlihat oh ini sobek oh ini pinjol seperti itu tetapi ada beberapa catat fisik yang biasanya ini pinjol itu butuh ketelitian dan butuh pengalaman lah untuk melihatnya nanti akan coba saya ceritakan pengalaman saya disini ini terutama untuk melihat ban banjol ya jadi biasanya ketika ban itu mulai banjol gitu kan itu secara fisik ini tidak bisa dilihat masih utuh seperti ini masih oke gitu tetapi ketika kita pakai berkendara ketika kita gunakan berkendara itu dia akan bergetar di kecepatan tertentu kalau memang posisi yang banjol itu di depan setirnya akan bergetar di kecepatan tertentu kalau di belakang ya bodinya akan bergetar di kecepatan tertentu kecepatan saat dia bergetar itu antara 40 sampai 60 jadi kecepatan sedang ya berbeda dengan problem-problem yang lain ketika dia kecepatan semakin tinggi getarannya semakin tinggi tetapi kalau ban banjol itu dia hanya terjadi di kecepatan sedang kalau sudah tinggi dia hilang seperti itu nah tetapi ketika kita ngomong rasa berkendara ya ini saya merasa bergetar ini saya merasa tidak itu kan setiap orang kan subjektif kan ada yang sensitif ada yang tidak kalau yang sensitif pasti kerasa tapi ada juga orang-orang yang tidak sensitif dia merasa ah biasa saja seperti ini itu nah bagaimana cara mengeceknya itu kawan-kawan untuk benjolan yang seperti ini ya itu kawan-kawan harus melepas ban ya jadi ban itu harus dilepas karena dia kalau dilihat secara fisik itu tidak akan kelihatan tidak akan kelihatan jadi ini saya punya sampel yang sudah terlepas seperti ini itu cara melihat benjolannya yaitu dengan cara memperhatikan garis tengah ban ini nih diperhatikan garis tengahnya terus diputer-puter seperti ini itu ban yang masih normal garis tengahnya itu pasti terkesan lurus dia tidak ada semacam kayak belokan tetapi ban yang sudah indikasinya itu benjol dipakai itu sudah tidak nyaman dan itu berpotensi meletus ya ketika kecepatan tinggi potensi pecah gitu dia itu akan ada semacam seperti belok di garis tengahnya ini semacam belok pasti kelihatan kalau diginikan kalau ban normal itu dia lurus semuanya diputer lurus tapi kalau agak benjol dia pasti agak belok seperti itu jadi itu kawan-kawan cara memastikannya seperti itu ya memang harus dilepas oke kita lanjutkan indikator yang kedua indikator yang pertama tadi ya cacat fisik sorry saya kembalikan dulu banyak biar aman oke indikator yang kedua yaitu adalah nih anak panah atau namanya ini adalah TWI atau tire wear indicator sesuai dengan namanya yaitu adalah indikator keausan ban cara melihatnya seperti apa cara melihatnya jadi di satu ban itu biasanya ada 6 ya ada 6 anak panah seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada 6 bukan berarti jadi ini banyak yang salah ya ada beberapa yang saya menemukan kesalahan anak panah ini anak panah ini itu menunjukkan lokasi TWI itu berada lokasi indikator keausan itu berada bukan berarti anak panah ini indikatornya tetapi dia menunjukkan bahwa di dalam sana lurusnya sini itu terdapat benjolan yang itu adalah indikator keausan ban oke saya ambil lagi ban saya yang satu ini ya oke ini ini anak panahnya bukan berarti keausannya itu menyentuh anak panah ini ya jadi ketika ban itu belum menyentuh anak panah ini dia belum aus nah kalau posisinya diseperti ini ya mungkin sampai meletus tidak akan menyentuh anak panah nah sebenarnya dia itu posisi TWI nya itu disini nah di tengah sini ini hanya sebagai penunjuk disini loh posisinya gitu nih jadi ada semacam benjolan di trit atau batikannya itu semacam benjolan ketika batikan atau trit itu sudah menyentuh di benjolan ini maka ban ini dikatakan aus jadi tidak sampai gundul semua ya tidak sampai gundul semua nah kalau kalian perhatikan benjolan ini kan dia tidak semua ada di alurnya ini ya dia hanya di posisi-posisi tertentu yang ada anak panahnya nah seperti itu jadi TWI itu menunjukkan tingkat keausan ban kalau sudah menyentuh TWI berarti ban itu sudah aus atau sudah tidak layak digunakan itu yang kedua oke sekarang yang ketiga yang ketiga adalah tahun produksi ya jadi tahun produksi itu biasanya letaknya di bibir velg seperti ini sorry di bibir ban seperti ini di area sini tetapi ketika kawan-kawan tidak bisa menemukan di area ini ini seperti ini kan dia tidak ada tuh tidak ada berarti kemungkinan tahun produksinya di sisi satunya sini jadi belum tentu selalu di sisi yang selalu terlihat bisa jadi dia di sisi dalam sini tahun produksi kembali lagi saya ngambil ban saya yang ini ya kebetulan ini posisinya di luar nah ini oke gini aja ini tahun produksi itu seperti ini jadi dia semacam kayak stamping lah stamping dan dia biasanya terdiri dari 4 digit di depannya biasanya ada lagi ada yang huruf ada yang apa tetapi yang kita baca itu 4 digit terakhir nih sebenarnya seperti ini 10-14 jadi ban ini diproduksi minggu ke-10 tahun 2014 oke ketika kita sudah bisa membaca kode produksi ban itu ban seperti apa yang dikatakan ban tidak layak jadi sebenarnya kalau secara acuan atau secara pakem itu tidak saya belum pernah menemukan ya ban itu kedaluarsanya berapa lama belum pernah menemukan tapi yang jelas kesepakatan ya kesepakatan kawan-kawan di otomotif itu yang saya rasa sudah kesepakatan umum bahwa ban itu dikatakan layak itu kalau usianya 5 tahun ke bawah seperti itu tapi kalau kawan-kawan tanya ke sales ban mungkin jawabannya akan lain kalau sales mungkin jawabannya 3 tahun ya ya namanya juga mau jualan tetapi ini kemarin saya juga habis training defensive driving jadi memang kesepakatannya sudah sepakat semua berdasarkan pengalaman berdasarkan experience itu ban itu dikatakan layak itu kalau umurnya di bawah 5 tahun ini juga saya punya pengalaman pribadi ban yang nekat saya gunakan setelah umur 5 tahun itu di umur 7 tahun itu dia sudah benjol semua sudah melentung semua seperti itu ini tadi produksinya tahun 2014 sekarang tahun 2021 artinya ban ini sudah tidak layak digunakan karena sudah 7 tahun seperti itu sebenarnya beda merek ban itu expirednya atau kelayakannya itu akan berbeda ya bisa jadi untuk yang merek A ini 5 tahun sudah keras sudah apa namanya benang-benangnya itu sudah rawan putus sudah rawan benjol itu bisa jadi tapi bisa jadi untuk merek yang lain merek B atau merek C itu bisa bertahan sampai 7 tahun 8 tahun itu bisa jadi tetapi kita sepakati saja kita ambil sebuah standar menurut saya ini ya masukan saya kalau kawan-kawan punya standar lain silahkan intinya kawan-kawan harus tahu kode produksi kalau menurut saya kalau ban sudah di atas 5 tahun sudah tidak layak digunakan bukan berarti tidak bisa bisa tetapi menurut saya sudah tidak layak karena itu beresiko karena ban itu kan kondisinya kan vital di sebuah kendaraan jadi ketika kita melaju kencang tiba-tiba ban itu pecah ya terlalu gambling lah kalau menurut saya jadi lebih baik kalau sudah 5 tahun ke atas lebih baik dilakukan penggantian baik itu ya kawan-kawan yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini apabila ada tambahan atau ada masukan komentar pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar kita belajar bersama demikian apabila video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati